Ketika usia 5 tahun, Amora juga mulai saya perkenalkan dengan Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Salah satu sosok anak artis yang kerap menarik perhatian netizen dan rekan seleb adalah Amora Lemos anak sang diva Chris Dayanti Amora disorot karena memiliki vokal memukau seperti sang ibu Hingga disebut-sebut bakal menyusul jejak sang Chris Dayanti menjadi penyanyi tenar Sang ibu pun ternyata merespon baik potensi yang dimiliki oleh sang buah hati Yuk cari tahu lebih jauh tentang sosok Amora pada konten Potret menawan Amora Lemos anak Chris Dayanti yang miliki suara emas Profil Singkat Ariana Amora Lemos lahir pada 5 September 2011 di rumah sakit Mitra Kemayoran, Jakarta Anak sulung pasangan Raul Lemos dan Chris Dayanti yang menikah Maret 2011 itu Lahir dengan berat 2,95 kg dan panjang 48 cm melalui persalinan sesar Tanpa terasa kini Amora sudah berusia 10 tahun Pada pesta ulang tahunnya di 2021 ini, ayah dan ibunya merayakan hari kelahirannya dengan sederhana di kediamannya Salah dua yang hadir di hari ulang tahunnya adalah sang kakak sambung Aurel Hermansyah dan suaminya Atta Halilintar Saat momen perayaan hari jadinya diunggah di akun Instagram, sejumlah netizen memberikan ucapan selamat Memiliki suara emas Seolah mewarisi bakat dari sang ibu, Amora juga memiliki suara yang tak kalah memukau Tak sekedar dikenal karena anak seorang diva tenar, Amora juga populer dan siap terjun ke dunia hiburan dengan kemampuan bernyanyi yang mumpuni Tentu banyak yang mengira jika Kade menjadi sosok berjasa di balik lahirnya suara emas Amora Namun penyanyi asal kota Batu Malang itu menampik jika dirinya yang menjadi mentor bagi putrinya Selain sibuk, Kade mengaku tak memiliki kapasitas mumpuni menjadi guru vokal Ia kemudian memutuskan menghadirkan guru vokal khusus untuk Amora Bisa dibilang guru vokal inilah yang punya peran besar di balik suara indah Amora Guru vokal ini sudah mengajar Amora sekitar 5 tahun Mendapat pujian netizen Pada momen perayaan ulang tahunnya yang ke 10 tahun, Amora tampil memperdengarkan vokalnya yang merdu Saat itu ia melantunkan lagu reckless milik Madison Beer yang kemudian ia unggah di channel youtube The Lemos Family Amora Lemos mengenakan dress manis merah jambu warna pink yang dilengkapi dengan bando berwarna senada Cover lagu bernuansa serba pink yang dilakukan Amora kali ini menuai banyak pujian dari penyanyi tanah air saat direpost di akun Instagram Suara merdu Amora juga berhasil menyihir para netizen Tidak sekali ini saja, Amora sebelumnya sudah beberapa kali terpublikasi meng-cover sejumlah lagu dan mendapat respon positif warganet Sayangnya impian Chris Dayanti untuk menyaksikan Amora ikuti jejaknya tak sejalan dengan keinginan ayah Amora Raul Lemos sendiri berharap putrinya tersebut telat bisa menjadi dokter atau psikolog Hobi kenakan tas mahal Tak cuma soal di bidang tarik suara, setali tiga uang Amora juga tampak mengikuti gaya hidup sang mami Tak hanya memiliki wajah yang mirip, Amora rupanya juga punya hobi yang sama dengan wanita 46 tahun tersebut sejak masih kecil Seperti sang mami, Amora ternyata juga gemar memakai barang-barang branded Salah satunya adalah tas gendong yang dipakainya saat berlibur ke Swiss waktu masih berusia 5 tahun Amora memakai tas gendong dari brand Barberi untuk seri minicek kanpas black bag in natural Tas itu dibanderol dengan harga 999 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13,2 juta rupiah Selain itu, Amora Lemos juga sempat menenteng sebuah tote bag yang merupakan Children's Gigi Supreme Cat tote Dari brand Gucci seharga 7,7 juta rupiah Terakhir, ia juga pernah terlihat mengenakan handbag seri The Baby Banner Leather Shoulder Bag Dari brand Barberi yang harganya mencapai 19,7 juta rupiah Dekat dengan ibu dan adiknya Amora paling dekat dengan ibunya Sosok yang tampak mendiam itu selalu lengket dengan sang bunda pada setiap kesempatan Dia tampak selalu ingin terus dipeluk sang bunda Tak hanya itu, Amora juga senang melakukan banyak hal bersama Chris Dayanti Amora juga menjadikan Mami sebagai panutan Misalnya, kompak mengenakan outfit identik Amora sepertinya semakin paham jika dirinya selalu menarik perhatian publik Sehingga kemanapun pergi, ia selalu berpenampilan menarik Tak hanya dengan ibu, dalam berbagai unggahan terlihat Amora sangat dekat dengan sang adik Kellen Alexander Lemos Sebagai kakak, ia tak segan menunjukkan rasa sayangnya kepada Kellen Seperti memeluk, mencium, dan bermain bersama Potret Amora dengan rambut baru Di usia 10 tahun, Amora segera terlihat sebagai sosok manis yang kalem dan memikat Jika tersenyum, akan terlihat ekspresinya yang menawan siapapun yang melihatnya Beberapa waktu lalu, Amora tampil kembali di channel Youtube The Lemos Family Ia melantunkan track bertajuk Only yang merupakan lagu milik solois Korea, Li Hai Bukan hanya suaranya yang sukses, curi perhatian saat menyanyikan track Only Gadis berdara Timor Leste itu tampak mengubah gaya rambutnya Saat direpost oleh Chris Dayanti di akun Instagram Banyak warganet yang mengaku pangling dengan penampilan Amora Mereka bahkan beramai-ramai memuji Amora semakin cantik mengenakan gaun putih Amora yang biasanya terlihat dengan rambut keriting Tampil dengan potongan rambut lurus yang terurai megar dan manis Dalam scene lain, ia membiarkan anakan rambut yang ikal terurai di pipi Mau keriting atau lurus, tampilan Amora selalu menawan, cantik, dan melankolis Itu dia sejumlah potret manis Amora Lemos yang mempunyai potensi dan bakat menjadi seorang penyanyi Berkat suaranya berat dan khas Kita lihat saja nanti apakah Amora akan mengikuti jejak sang ibu Atau lebih memilih saran sang ayah untuk menjadi profesional sebagai dokter atau psikolog Kalau menurut kamu, Amora baiknya jadi penyanyi atau dokter ya Tulis opinimu di kolom komentar Sekalian klik like dan share video ini Terima kasih dan sampai ketemu di konten terbaik lainnya Bye-bye